Pada tahun 1915, di sebuah desa kecil, di daerah Kabupaten Magelang, waktu itu masih negara Hindia Belanda. Dari keluarga Haji Marlis lahirlah seorang bayi perempuan, tepat di tanggal 17 Juli 1915. Bayi mungil itu lalu diberi nama Sutinah. Dari usia yang masih sangat muda, terpancarlah bakat yang luar biasa dari seorang Sutinah. Sutinah, yang baru berusia 5 tahun, memiliki panggilan Wok, menunjukkan ketertarikan dan bakatnya pada dunia peran dan opera dengan bernyanyi dan berakting menghibur keluarganya di rumah di kalam malam tiba. Lahir dari keluarga opera membuat Sutinah kecil semakin tertarik dengan dunia opera. Sejak kecil beliau memang sudah terbiasa diajak keliling dari panggung ke panggung, hingga dunia panggung membuatnya semakin tertarik dan meninggalkan dunia pendidikannya. Lalu Sutinah ikut serta rombongan opera Simban Lian, sebuah opera yang sering memainkan cerita-cerita klasik Tionghoa. Nama Wally didapat ketika Sutinah ikut rombongan opera dan ketika itu mereka kesulitan memanggil namanya, kemudian mereka memberikan nama dengan nama Miss Wally. Maka sejak itu ia dipanggil dengan nama Wally Sutinah. Sejak ikut rombongan opera tersebut dan pengalaman memainkan cerita Tionghoa, ia jadi mahir bermain silat dan toya. Ia bertemu Husin Nakib ketika pengalaman dari panggung ke panggung hingga membuat keduanya sepakat untuk menikah. Dari pernikahan tersebut lahirlah Aminah Cendrakasi yang pada akhirnya kelak mengikuti jejaknya terjun keduanya seni peran dan film. Ada apa? Kau sudah gila, Pak. Kau cambuk anakmu sendiri. Sutinah bersama suaminya lalu membentuk grup opera dengan nama Miss Wally Opera. Nama Mak Wok itu sendiri didapat dari kebiasaan anaknya yaitu Aminah Cendrakasi memanggil sebutan Mak kepada beberapa pemeran opera lainnya. Maka untuk memudahkan panggilan kepada ibunya ditambahkan Wok panggilan Sutinah sejak kecil. Maka jadilah Mak Wok panggilan Sutinah sejak saat itu. Film yang dimainkan Mak Wok untuk pertama kalinya adalah film Patian Hoat, Delapan Pendekar, dibuat pada tahun 1933. Mak Wok ikut membintangi film tersebut karena Mak Wok bisa bermain silat. Dalam film ini mengharuskan Mak Wok untuk beradegan silat dan juga bermain toya. Film Patian Hoat mendapat respon yang baik pada saat itu, dimanapun film tersebut diputar maka banyak sekali penonton yang ingin menyaksikan. Rasa penasaran penonton bukan tanpa alasan, Mak Wok yang seorang Jawa asli bisa dengan lugas mengimbangi peran dengan tema cerita Tiongwah. Keberhasilan dan kesuksesan film Patian Hoat berhasil mengangkat nama Mak Wok. Semenjak itu, film demi film selalu ada nama Mak Wok sebagai salah satu pemainnya. Mak Wok adalah orang yang sangat disiplin. Ia selalu berusaha datang lebih awal di gedung pertunjukan. Saya kalau sakit justru nggak enak tinggal di rumah, nggak enak kalau sakit itu dirasa-rasain. Begitu katanya. Itu sebabnya Mak Wok tetap bergiat dalam pementasan sandiwara atau tampil di depan kamera film. Postur tubuhnya yang gemuk dan lincah, menghapus dugaan ekonomi rumah tangganya selalu pas-pasan. Tetapi apapun keadaan yang dihadapi, Mak Wok selalu menanggapi dengan sikap kesehariannya yang tenang dan menunjukkan kebahagiaan batinnya. Barangkali di antara sejumlah artis tua di Indonesia, tercatat nama Wally Sutina sebagai seniwati panggung yang patut memperoleh penghargaan, mengingat seniwati tiga zaman ini berkarir tanpa henti-hentinya. Tercatat lebih dari seratus judul film nasional yang pernah dibintangi, dan sudah puluhan kali tampil di atas panggung. Sebagai seniwati alam yang tak pernah secara formal belajar teknik drama, Mak Wok mampu memainkan peran apa saja yang sesuai arahan sutradara. Dari mulai peran wanita cerewet dengan makian yang khas, peran kocak, sampai dengan tragedi yang dapat menimbulkan rasa haru penonton. Kekuatan Mak Wok dalam seni peran justru terletak pada improvisasinya yang luar biasa. Improvisasi yang luar biasa dari Mak Wok juga disebabkan karena Mak Wok sering bertemu lawan main yang luar biasa juga, seperti Hamid Arief, Rano Karno, W.D. Mukhtar, Benyamin Sueb, Edi Gomblo, S. Bagio, Radmi B29, Elia Kadam, Koni Suteja, Rahayu Effendi, dan lain-lain. Lebih dari itu, sikapnya yang toleran terhadap tanggung jawabnya sebagai seniwati panggung, mendukung sosoknya yang utuh. Wally Sutinah dan Aminah Cenderakasih, ibu dan anak, ini pernah juga tampil bersama dalam sinetron Rumah Masa Depan yang ditayangkan TVRI pada tahun 80-an, yang disutradarai oleh Ali Shahab. Terima kasih telah menonton! Sampai menjelang akhir hayatnya, Mak Wok menunjukkan sikapnya yang tenang dan damai. Sikap ini pun tergambar jelas tatkala ia dipanggil Tuhan. Ia meninggal pada usia 72 tahun di RSPG Cikini, Jakarta. Almarhumah terserang sesak nafas, tetapi menurut dokter Mak Wok meninggal akibat serangan jantung. Selamat jalan Mak Wok, semua karya-karyamu di perfilman Indonesia akan selalu kami kenang, sebagai salah satu aktris legenda yang selalu menjadi panutan bagi semua insan perfilman nasional. Almarhumah tidak saja dicintai oleh anak-anak karena peran-peran yang dibawakannya, tetapi juga idola para kaum ibu karena selalu menampilkan diri sebagai orang tua yang memiliki kewibawaan dengan petunjuk-petunjuk perilakunya yang mulia. Selamat jalan Mak Wok, semua karya-karyamu di perfilman Indonesia akan selalu kami kenang, sebagai salah satu aktris legenda yang selalu menjadi panutan bagi semua insan perfilman nasional. Terima kasih sudah menonton, jika ada tambahan silahkan ketik di kolom komentar. Karena kalian teman baik saya, sekarang saya ajak kalian untuk menekan tombol subscribe. Dan yang sudah subscribe saya doakan banyak pahala. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat dan terima kasih.